Melihat videonya Bang Sule ya Yang skylightnya itu pecah Yang katanya itu harganya 700 juta ya 700 juta aja bisa pecah gitu ya Andrew guys Ya Allah Belum setelah dia Andrew Ini mahal loh bikin ini aku Nah kembali lagi dengan saya Akin Nah bahas apa ya kita hari ini Hmm oke Banyak kejadian yang sering dipertanyakan Dan juga paling sering jadi masalah para kontraktor ya Kontraktor bangunan Nah pertanyaannya itu adalah Mengapa kaca yang sudah dipasang Sekian lama dan sudah dipakai Bisa tiba-tiba pecah Oke jadi kemarin tuh kebetulan ya Saya juga melihat videonya Bang Sule ya Yang skylightnya itu pecah Yang katanya itu harganya 700 juta ya 700 juta aja bisa pecah gitu ya Sebenernya ini bukan karena kualitas bagus Kualitasnya gak bagus Ataupun apa itu Tetapi memang banyak faktor yang menyebabkan Bahan kaca itu bisa tiba-tiba pecah Oke Kaca tiba-tiba pecah itu Bisa disebabkan oleh beberapa Penyebab ya Jadi salah satunya itu adalah memang bahan kaca Oke Bahan kaca yang dari mana datangnya dari pabrik itu Memang sudah ada bulir Bulir-bulir oksigen ya Kayak bola-bola di dalam kaca itu ya Biasanya akan menyebabkan kaca pecah Nah biasanya ya Kalau kaca yang tidak bagus ya Yang artinya di dalamnya itu ada bulir udaranya Kadang itu memang kasak mata Tetapi kadang kita sendiri gak bisa melihat itu ya Karena terlalu kecil Nah kadang itu memang sudah tersortir Karena kalau memang memasuki proses tempered Biasanya itu akan pecah sendiri di mesin tempered Jadi sebagai prosesor ya Jadi ESA PT ESA ya Biasanya akan quality control Sebelum kaca sheet ataupun lembaran Yang dimasukkan ke mesin tempered Akan duluan di checking Apakah memang ada bola udaranya Nah kalau memang ada bola udaranya Kita tidak akan tempered Oke PT ESA tetap tidak akan tempered Kenapa? Karena kalau pecah di dalam mesin Ya jadinya lebih repot Pecahannya kecil-kecil Semua produksi harus dihentikan Dan kita harus membongkar mesin Dan mesin harus diberhentikan beberapa waktu Semua produksi juga akan terhalang Oke jadi biasanya kita tetap akan sangat quality control Yang seperti itu kalau di PT ESA ya Biasanya udah gak akan terjadi deh Kalau untuk kaca yang cacat Cacat dalam arti ada bulir udaranya Nah beberapa masih bisa lolos Tadi kita cerita kan Kasat mata dan tidak kasat mata Jadi yang tidak kasat mata mungkin akan lolos Nah itu ya pastinya akan kejadian pecah di dalam mesin Nah kemungkinan lainnya yang menyebabkan kaca tiba-tiba pecah Apalagi ya? Kemungkinan yang paling besar itu sebenarnya adalah Cara pemasangan yang salah Jadi di pemasangan itu sangat banyak hal sih yang bisa menjadi pemicu ya Baik dari yang mungkin terlalu press Kemudian ada juga yang memang bangunannya mungkin ya Dinding sebelah kiri dan kanan itu memang tidak rata Sehingga mungkin kaca ini kepress ya Bagian depan dipasang gak maju Bagian belakangnya mungkin dipress agak mundur Atau ya itu tidak kasat mata Karena memang juga sebenarnya kalau kaca dalam lembaran besar itu Dia juga ada sedikit lenturnya Oke Nah itu penyebab yang paling sering terjadi kaca pecah Nah kaca temper itu tidak dipungkiri dia adalah kaca yang sangat kuat ya Seperti video-video kita sebelumnya Banyak kaca temper yang kita berusaha untuk pecahkan dengan melemparkan Kemudian menjatuhkan dan lain-lain Itu memang susah pecah Nah itulah penyebab mengapa kaca yang salah dipasang tadi Salah aplikasi ya Cara pengaplikasian yang mungkin terlalu press Atau terlalu ketat gitu ya Tidak langsung pecah Nah mereka mungkin masih bisa menahan ya Sampai ya Ada namanya juga kita di bumi ya Ada sedikit gempa bumi Guncangan kemudian mungkin juga ada longsor di dekatnya dan lain-lain ya Yang menyebabkan ada sedikit kejutan yang membuat kaca itu pecah dengan sendirinya Nah kalau kita melihat video Bang Sulek ya Yang tadi katanya kaca skylightnya itu pecah dengan sendirinya Nah seharusnya itu yang pecah sendirinya dan jatuh pastinya itu adalah jenis kaca temper Oke kaca temper kalau pecah dia akan jatuh Nah biasanya jatuhnya juga dia dalam ukuran kecil ya Dan paling yang terkena ya korban yang terkena juga akan luka-luka Tidak sampai yang parah karena dia sudah menggunakan safety glass tempered glass Jadi tempered glass itu juga sudah termasuk safety glass oke Tetapi kalau untuk skylight tidak disarankan menggunakan tempered glass Karena kalau sudah pecah dia masih bisa jatuh mengenai korban Walaupun minim ya sudah tempered ya Tetapi kalau mau lebih amannya Saya menyarankan menggunakan kaca laminat Apa itu kaca laminat? Oke kita bongkar lagi ya video-video selanjutnya oke Apa itu kaca laminat? Kesimpulannya adalah kaca laminat itu adalah kaca yang safety ya Yang dimana kalau sudah pecah dia masih tetap akan menempel Nah bukan artinya kalau sudah pecah masih tetap bisa dipakai ya Nah menempelnya itu artinya dia tidak jatuh ke bawah oke Karena dia ada dua lembar atau lebih oke Dua, tiga atau berapa lembar lah Sesuai dengan kantong ya Jadi dua lembar kaca atau lebih Yang kalau pecah satu yang satunya itu masih utuh Oke tergantung yang mana satu yang pecah Yang pecah atas kalau bawah masih itu juga tidak jatuh Tidak akan jatuh ke bawah Tetapi ingat ya Bukan kalau sudah pecah masih bisa dipakai ya Harus diganti Karena kekuatan yang tadinya dua lembar sekarang menjadi satu gitu ya Jadi walaupun sudah pecah harus diganti Tetapi itulah yang disarankan Kalau mau membuat skylight oke Jadi belum tentu kalau buatnya mahal Itu sudah pasti tidak bisa pecah ya oke Tapi kalau mau yang aman laminate Nah jadi pesan dari saya Untuk kaca yang safety Untuk skylight disarankan memakai kaca laminate Oke nah sekian video kita kali ini Jangan lupa di follow, di subscribe Dan komentar di kolom komentar